Berikut ini video viral anak-anak panti asuhan membakar camilan pemberian donatur. Bukan tanpa sebab, camilan yang diberikan secara cuma-cuma itu justru kadaluarsa. Hal ini sampai membuat pihak panti asuhan mengambil tindakan untuk langsung membakar pemberian tersebut. Agar tak disantap oleh anak-anak panti asuhan. Momen pembakaran camilan dari donatur itu pun terekam kamera dan viral di media sosial. Peristiwa ini pertama kali diunggah akun TikTok Akeong Panti Garis Bawah Asuhan Garis Bawah Hosana beberapa waktu lalu. Dimana dalam unggahan tersebut disematkan penjelasan mengenai alasan pembakaran camilan dari donatur. Pengunggah juga mengucapkan terima kasih atas pemberian camilan itu namun sayangnya kadaluarsa. Terima kasih banyak ya ibu atas kedatangannya walaupun jajanannya sudah kadaluarsa 2023 dan sekarang kita sudah musnahkan semuanya. Amin, tulisnya. Dalam unggahan video viral, terlihat sejumlah anak-anak berdiri mengelilingi camilan yang dibakar. Mereka membakar satu persatu camilan yang diberikan dari seorang donatur wanita. Ada wafer, coklat hingga makanan ringan lainnya yang dibakar di pinggir jalan. Saat di komentari netizen sang pengunggah video viral mengutarakan jika mengaku si pemberi telah mengetahui hal tersebut namun justru pihak Panti Asuhan diblokir. Berarti unsur kesengajaan dari ibu yang mengantar di Panti Asuhan Leticia Hosana, jelasnya. Ada pula netizen yang menyarankan agar pemberian ibu tersebut dikembalikan dengan harapan diganti yang baru. Namun lagi-lagi pihak Panti Asuhan membalas komentar tersebut dengan menyebut jika telah diblokir si pemberi. Peristiwa ini pun sontak menyita perhatian netizen di Instagram. Dalam unggahan akun Instagram at Nengteinmen berbagai tanggapan netizen di dalamnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!